Suara bentakan yang sangat keras itu membuat semua orang yang terlibat maupun yang menyaksikan kejadian itu sama-sama menulih ke arah suara itu. Kini tampak seorang lelaki berbagian rapi dengan sangat berwibawa setengah berlari menuju ke bagian depan villa. Tuan kaya itu? Bukankah itu tuan kaya yang kau selamatkan anaknya timbul hari Jerry? Jerry tidak menjawab, dia hanya menggosok pergelangan tangan yang sedikit kram akibat digenggam dengan kuat oleh petugas keamanan tadi. Pia yang kini berada di dekat Daniel menatap dengan heran. Kau kenal orang berpenampilan seperti bos besar itu Daniel? Daniel menganggut dan menceritakan semua yang dikatakan dari Jerry kepada Pia. Pia hanya menatap Jerry tanpa impresi dan kembali melihat ke arah Manson. Saat ini orang yang berpenampilan sangat berbawa itu sedang berdiri di hadapan wanita yang bertugas sebagai menyambut tamu. Tanpa berkata babi, Ibu langsung menampar wajah wanita itu. Kau sungguh berani tidak menghormati tamu. Kata lagi setengah bayi itu dengan tangan bergetar menahan marah. Maafkan saya Presiden Barry. Bukankah sudah menjadi peraturan di Manson ini jika seorang tamu tidak memiliki artu VIP maka tidak diizinkan untuk masuk. Kata wanita itu sambil memegangi pipi yang merah karena tamparan dari tuan Barry itu. Tugasmu hanya menyambut tamu secara baik. Menolak secara baik jika mereka tidak memiliki kelayakan untuk datang ke sini. Bukan menghindar dan merendahkan orang sesukamu. Bentar Barry dengan keras membuat wanita itu menggigil ketakutan. Wanita ini hanya bisa ditunduk dan menangis sambil memegangi pipinya. Adekan yang terjadi saat ini membuat para petugas keamanan yang segera berbaris dengan rapi sambil menundukkan kolom mereka. Saat ini semua orang seperti sedang menanti hukuman apa yang diberikan kepada mereka. Fia, Daniel, dan Rian kini menatap Jerry dengan perasaan Caprado. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang angkuh bisa menerima tamaran gratis hanya karena Jerry yang mau tidak mau bertanya-tanya dalam hati mereka. Siapa Jerry ini sebenarnya? Mengapa aku merasa seperti baru mengenal dirinya? Baru diajak dua minggu kami berpisah namun dia sudah menimbulkan banyak tanda-tanya dan keanehan dalam hatiku. Kata Fia, nama hatinya dan pertanyaan sama juga sedang berkecamuk dalam pikiran Daniel dan Rian saat ini. Pergulakan di dalam hati mereka buyar ketika dari tikungan jalan memicu Manson, nampak iringi dengan mobil mewah yang berjumlah puluhan itu memasuki area depan Manson dengan kecepatan tinggi. Tidak lama setelah itu, semua yang ada di situ tampak dikejutkan dengan suara ban yang berjerit karena direm dengan paksa. Dari dalam mobil saat ini berkeluaran, orang-orang dengan tampang sangar segera membuat barisan menuju ke pintu masuk Manson. Dan di belakang mereka menyusul Ronald dan Austin. Ronald dan Austin terlihat melangkah terkoboh-koboh mengambil Jerry dan begitu mereka sampai di hadapan Jerry mereka langsung membungkuk dengan hormat. Tuan muda, maaf atas ketidaknya mana yang telah terjadi dan ini adalah kesalahan kami yang tidak bisa mendisiplinkan para staf di Manson ini. Kata Ronald yang masih tetap membungkuk. Dia saat ini seperti sangat ketakutan sehingga tidak berani untuk menatap saja Jerry. Bagi disambar petir, ketiga sahabat Jerry yang berada di situ saling bertukar pandang dan tidak percaya dengan apa yang telah diucapkan oleh Ronald. Jika tidak mendengar sendiri dengan telinga dan melihat dengan mata kepala sendiri, maka mereka berani bersumpah demi apapun bahwa mereka tidak akan mempercayai semua ini. Mereka sangat mengenal Jerry dengan baik. Selain anak yatim piatu, Jerry adalah mahasiswa yang termiskin yang sangat menderita di kampus. Bahkan untuk makan saja, terkadang mereka harus menyisihkan uang saku mereka untuk memberi Jerry walaupun Jerry tidak pernah minta-minta. Ini, apakah bumi telah berhenti berputar? Tuan Beri saat ini buru-buru menuruni tangga setelah mendekati Jerry. Hal pertama yang dilakukan adalah menampar petugas keamanan itu satu persatu. Austin juga tidak tinggal diam. Dia terlihat memiliki tubuh yang besar. Segera mengirim beberapa tendangan kilat berputar yang tepat menghantam beberapa pengawal itu, sehingga banyak diantara mereka yang jatuh di tanah. Lain kali kalian harus lebih menghormati lagi para tamu yang datang ke mansion ini. Kalian tidak tahu betapa tingginya gunung dan dalamnya samudera. Apakah kau tahu siapa yang sedang keperlakuan dengan kasar ini? Geram Austin sampai terus mengajar mereka melihat semua petugas keamanan telah rebah di tanah. Sambil merintai kesakitan Jerry yang sedang tadi hanya diam saja segera berkata. Hentikan paman. Mereka hanya menjalankan tugas. Aku datang ke sini hanya untuk merayakan kembali kisahabatku dari libur dua minggunya. Aku datang untuk makan malam bukan untuk membuat keributan. Kata Jerry merintahkan agar Austin berhenti mengukuli mereka. Berdiri kalian semua. Kata Jerry dengan lantang mendengar pentah itu mereka semua yang tergeda dari tanah segera menggeliat dan buru-buru keangkit. Begitu mereka berdiri mereka langsung membungkuk hormat di hadapan Jerry. Tuan Beri, Pak Man Ronald, Pak Man Austin, antaraku dan sahabatku ke dalam tidak ada hukum untuk mereka biarkan mereka tetap bekerja di mansion ini dengan satu syarat. Kata Jerry lalu berhenti senang. Dia memperhatikan mereka yang berada di tempat itu saat ini dan melanjutkannya. Kalian semua yang berada di tempat ini tidak boleh membuka identitasku di luar. Jika di antara kalian kedapat membocorkan identitasku, aku pastikan tidak kalian akan dipotong dan selamanya kalian tidak dapat bicara lagi. Kata Jerry dengan ancaman. Kami mengerti dan akan merahasiakan sampai kapanpun. Kata mereka dengan serempak. Daniel, Rian, dan Pia. Aku berharu kalian juga menjaga rahasia ini. Nanti aku akan menjelaskan kepada kalian alasan mengapa identitasku tidak boleh terbongkar. Kata Jerry memberikan peringatan kepada sahabatnya. Mereka hanya seling panjang dan tidak tahu harus berkata apa. Tuan Beri, silakan Anda membawa kami ke atas. Pintar Jerry yang disambah dengan angguan hormat oleh Tuan Beri. Tuan Beri segera membuka jalan dan mendahului di depan diikuti oleh Jerry dan ketiga sahabatnya. Kemudian Ronald dan Austin menyusul tidak jauh di belakang mereka. Bagi Jerry merintas barisan orang-orang yang datang bersama dengan Ronald dan Austin tadi. Mereka semua serentak menunduk hormat. Selamat datang di Lotus Mansion Tuhan Udah. Kata mereka dengan serentak. Jerry dia begitu menghiraukan barisan penghormatan yang dianggap berlebihan ini. Namun hal itu tidak bagi ketiga sahabatnya. Mereka merasa seperti seorang pangeran yang disambut puluhan prajurit ketika akan masuk istana.